Upaya inklusi keuangan Indonesia masih menemui berbagai tantangan, mulai dari akses yang kurang memadai, hingga kelompok masyarakat yang sulit mengakses layanan jasa keuangan, diantaranya kelompok disabilitas. Lembaga layanan jasa keuangan pun didorong untuk memberikan layanan keuangan yang bisa menjangkau kelompok disabilitas. Pemerataan penyediaan akses layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau menjadi salah satu inisiatif yang terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak 2016, pemerintah mencanakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif SNKI untuk memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat, diantaranya melalui pembukaan rekening pelajar, uang elektronik, dan akselerasi penggunaan kris di kalangan UMKM dan sektor formal serta informal. Sejak strategi ini diberlakukan, tingkat inklusi keuangan Indonesia pun tumbuh pesat dengan peningkatan persentase per tahun sebesar 3 poin. Pada tahun 2023, tercatat tingkat inklusi keuangan di Indonesia sebesar 88,9 persen, naik dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 85,1 persen. Meski demikian, layanan keuangan masih sulit diakses oleh sebagian masyarakat, khususnya kaum defable. Friderika Widya Saridewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menyebut, masyarakat penyandang disabilitas perlu dibekali dengan keterampilan literasi keuangan agar lebih mandiri secara finansial dan hidup sejahtera. Karenanya OJK mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk menyediakan ekosistem yang lebih inklusif dan ramah bagi seluruh kalangan, khususnya kaum disabilitas. Kalau kita lihat bank-bank itu misalnya di call centernya sudah banyak sedara-sedara kita defable. Sudah banyak dan kita lihat itu semakin banyak karena kita terus mengajak mereka untuk sama-sama peduli itu ya. Terus yang kedua tadi kemudahan, fasilitas, kemudahan, dan lain-lain. Tapi sudah banyak mbak, cuma tadi yang saya sampaikan, spektrumnya itu luas banget. Jadi kalau misalnya satu bank ngerasa bisa, kita sudah menyediakan fasilitas untuk misalnya yang, mohon maaf tadi jalannya sulit ya, untuk akses misalnya ada RAM-nya, untuk kortiroda, dan lain-lain. Tapi untuk gimana, untuk yang tunanetra misalnya, tunan bicara, tunan apa. Jadi saya yakin sudah banyak yang sudah address issue ini, tapi mungkin belum semua spektrum untuk defable yang sudah bisa dipecahkan untuk dibantu. Tidak hanya dari peningkatan literasi keuangan, OJK juga mendorong keuangan yang inklusif bagi disabilitas dengan meluncurkan program Satu Disabilitas Satu Rekening atau Tuntas. Diharapkan upaya ini dapat berjalan lancar sehingga sistem keuangan yang inklusif bagi kelompok disabilitas bisa terwujud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.